Oke kita masuk ke bab 4 yaitu analis metode untuk menganalisa rangkaian resistif. Ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan bab sebelumnya. Dasar-dasar yang kita pakai adalah KCL, KVL, kemudian hukum. Yang membuat berbeda adalah karena ini rangkaiannya lebih kompleks. Rangkaiannya lebih kompleks. Nah contohnya seperti ini. Kalau kita punya kelihatannya ini ya, ada dua rangkaian seperti ini. Rangkaian yang kiri dan rangkaian yang kanan. Nah ini kita bisa selesaikan menggunakan cara KCL dan KVL biasa. Tapi harus ada sedikit tambahan ya, sedikit tambahan supaya lebih mudah dikerjakannya. Nah yang akan kita bahas di bab 4 ini adalah metode analisis node voltage atau nodal analisis dan mesh analisis ya. Ada analisis node dan analisis mesh. Ketika kita menggunakan analisis node, maka kita aplikasikan KCL dan hukum OM. Ketika kita menggunakan metode analisis mesh, maka kita terapkan KVL. Lalu bagaimana mensiasatinya? Kita akan masuk ke yang pertama, node voltage analysis. Node voltage analysis ini dasarnya KCL ya. Caranya bagaimana? Caranya kalau misalkan kita mempunyai sebuah rangkaian, kita harus, yang pertama harus tahu dulu ada berapa, nodenya ada berapa. Jadi yang pertama, kita harus melihat jumlah nodenya, kemudian diberi nama nodenya, dan tentukan satu node sebagai referens. Nah, referens itu adalah titik di mana tegangannya sama dengan 0. Ya kan? Sudah kita bahas minggu lalu. Kalau kita akan mengukur, mengukur menggunakan voltmeter, itu ada satu titik ya. Ada satu titik atau voltmeter itu kan dia, ada dua terminal positif sama negatif. Nah, ketika kita akan mengukur suatu titik, maka terminal yang negatif itu kita hubungkan dengan titik referens. Titik referens itu adalah titik yang sebagai acuan dan nilai potensialnya 0. Ya, jadi yang pertama itu kita tentukan nodenya, ya, ada berapa jumlahnya, terus habis itu nanti ditentukan titik referensinya. Kemudian, jadi tadi kita hitung ada berapa nodenya, misalkan ini nodenya ada 1, 2, 3. Nah, salah satu node kita tentukan sebagai referens. Dimanakah yang harus kita tentukan? Sebenarnya, terserah kalian, bisa dimana saja. Kalau saya lebih sering menentukannya di tempat yang, tempat yang, apa ya, tidak ada, tidak ada elemen di situ. Tapi itu jadi bukan suatu keharusan. Kamu juga boleh kok menentukan, ini referensinya di sini atau di sini. Tapi harus konsisten. Kalau menentukan di titik itu, maka disitulah titiknya 0. Harus mengacunya ke situ. Selanjutnya, setelah dibuat titik referensi dan nama-namanya tadi, kita terapkan KCL, ya, Gerts of Current Law. di mana yang diterapkannya di titik selain titik referensi. Jadi, kalau di sini referensinya ada di titik C, maka saya harus terapkan di titik A dan titik B. Paham? Jadi, tentu terapkan KCL itu di titik atau di noda selain Aswan. Nah, untuk menentukan KCL, itu kan KCL itu kan I yang masuk dan I yang keluar di noda itu sama dengan 0. Maka, kita harus menentukan I. Nah, menentukan I itu caranya kalian buat gambarnya ya, kasih anak panahnya. Misalkan ini ada R1, R2, R3, maka akan ada I1 yang lewat di R1, I2 yang lewat di R2, dan I3 yang lewat di R3. Nah, kalian gambarkan. Misalkan, I1 ke kanan, I2 ke bawah, I3 ini ngikutin ini berarti dia ke bawah juga. Nah, jadi nanti I1 misalkan di titik A yang masuk IS, berarti IS min I2 min I1 sama dengan 0. Nah, I1 sendiri itu nanti kita akan terapkan hukum om di sini. I1, I2 berarti terapkan hukum om di sini. I3 berarti terapkan hukum om di sini. Nah, hukum omnya itu kan delta V per R ya, delta V per R. Nah, V yang mana? V yang ada di ujung-ujung resistor ini. V-nya misalkan R1, V-nya berarti ini dan ini. Maka, I1 sama dengan VA min VB per R1. I2 sama dengan VA min VPC per R2. I3 sama dengan V. Misalkan di sini kasih nama B ya, ini B kan berarti I3 adalah VB min VC per R3. Seperti itu. Nah, ini ya. Contohnya, contoh lagi nih, seperti ini soal ini. Nah, di sini ada rangkaian yang bentuknya seperti ini. Terus, cara menyelesaikan bagaimana? Cara menyelesaikannya, yang pertama, beri nama dulu ya. Ini, 1, 2, 3 nodenya. Terus, dari 3 ini, kita tentukan titik referensinya. Nah, ini kebetulan kalau di sini, ini kan, ini mengikuti ini 3,1i dia dari dari bawah ke atas. Berarti yang ini negatif, ini positif. Gitu. Kemudian ini kemudian ini ke sini, gitu ya. Nah, terus dibuat referensinya di sini. Boleh nggak yang lain, nggak harus seperti ini, nggak apa-apa. Boleh aja nanti misalkan mau referensinya di sebelah sini. asalkan nanti kalau udah dibuat referensi, dikasih keterangan seperti ini. Berarti ini referensinya, kasih tanda ground. Gitu ya. Nah, terus. kalau ini yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan ya, kita punya beban seperti ini. Nah, ketika kita membuat ini memberi nama misalkan ini A, ini B. Ya. Maka, atau kita memberi nama ini titik 1, ini titik 2. Maka, kalau saya letakkan voltmeter seperti ini, titik yang atau yang ini, yang positif ini saya hubungkan dengan voltmeter positif saya hubungkan dengan ini, V1. Maka, yang negatif tadi hubungkan dengan ground atau referensi. Sehingga akan muncul suatu V1. Ya, nilai suatu angka yang menunjukkan V1. Di mana V1 itu sebenarnya ini, V1 0 ya, V1 0 ini. V1 0 sama dengan V1 min V ref atau V1 min 0. Sama dengan V1 ini. And show dulu ya. Ini sebenarnya gini. Sama dengan V1. Kalau seperti ini, kita ukur menggunakan voltmeter di titik ini dihubungkan dengan yang positif yang ini negatif maka ini V2 0 sama dengan V2 min V ref sama dengan V2. Sehingga VA, VA itu VA itu di tegangan di ujung-ujung elemen A. Ya, saya tuliskan VA sama dengan V1 min VR sama dengan V1 min 0 dikurang V2 min 0. dikurang min 2 min 0 kan jadi min-min jadi plus ya. Nilainya apa sama dengan VA? Nah, menurut hukum Om kalau VA maksudnya VA ini ya VA dari 1 ke 2 atau ini VA sama dengan V1 2 ini 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 berarti V1 min V2 sama dengan IR. Sampai sini ada pertanyaan? Pahami dulu. Silahkan ada pertanyaan tidak? saya daripada pertanyaan Pak BR selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi ini V1, V2 itu sama dengan V1, V2 itu sama dengan Vr, V di R ini. Kemudian kita terapkan hukum om, hukum omnya adalah ini V1, 2 sama dengan I kali R, Rnya ini. Sehingga I bisa kita definisikan sebagai ini ya. V1-V2 per R. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata bukan resistor yang ada di sini, melainkan ini catu daya ya, catu daya. Bagaimana ya kita buat begini, V1-V2 sama dengan V1-V2 atau sama dengan ES. Kalau ini ya, ES-nya, kamu mau posisi dulu. Kalau kamu mau tanah nantinya, ya, tak dipolehkan kompaman ini, tapi ini dia tidak dikompas masih, dia tidak boleh, kamu mau pake V1-V2 sama dengan V1-V2. Jom seperti ini, kamu mau disini. Tidak ada anda menonton, kamu mau mau disini dikompas masyarakat untuk kamu buat ini. Saya ingin nanti menurutuskan kamu kecilnya sudah dikompas masyarak dan dia bergadah. Untuk kamu mengatakan, kamu akan menarik. Tidak ada movie yang kecilnya dikompas masyarak dari seah-masyarakat dari dari kata-kata, Oke, nah karena kita contohkan di sini Contohkan di sini Ini, apa namanya Contohnya di sini ada dua perang pakaian Yang di-diri dua Kemudian ini ada sumber A-S-S Ya kan, S-S Yang di-diri dua 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 Terima kasih. 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 Hal ini yang step-step ini yang kalian harus perhatikan. Yang tadi saya sudah... Dikasih nama nodenya. Habis itu nanti tentukan referensinya. Ini A, B, C. Tentukan referensi misalnya di sini. Terus kalau sudah seperti itu, baru kalian tuliskan I1 atau gambarkan I1. Ini saya gambarkan I1. Ini I1 di sini. I1 itu dari A ke B. Setiap segmen itu kita kasih I-nya. Terus I2, karena ini ada R2 ya. Udah saya tulis aja I2 ke bawah. Terus I3 itu di sini. I3 itu lewat di R3. Sampai sini kan. Dikasih nama dan tentukan arah arusnya. Ini kan kalian lihat ya, ada arah arus kan ini kan. Ini arah arusnya. Nah, kalau sudah seperti itu, terus definisikan arus di masing-masing R. I1 itu berarti I1 dari A ke B. Buat aja VA min VB per R1. I2 itu dari A ke ground berarti atau A ke C berarti VA min VC per R2. Karena VC-nya 0, maka ini VA per R2 saja. Terus I3 itu VB min VC per R3. VC-nya itu 0, maka ini VB per R3. Sampai sini, paham? Paham, Bu. Paham, ya? Paham, Bu. Oke. Kemudian, kalau sudah, kalian tuliskan KCL. KCL di A, KCL di B saja. KCL di C nggak perlukan tadi. KCL itu hanya di node selain yang ground. Nah, KCL di A, lihat. Yang di A yang masuk mana? Yang masuk IS, ya? Kemudian yang keluar ada, ini di sini, maaf. Yang keluar ada I2 dan ada I3. I1 dan I2, maaf, ya? Terus ini jadi min I1, min I2. Nah, terus I1 masukkan ini angka-angka ini. VA min VB dimasukkan. R1-nya masukkan nilainya. Ya, kemudian nanti disederhanakan dapat satu persamaan. Terus nanti KCL di B juga sama. Yang masuk itu ada. Ini yang masuk menuju ke B ada I1. Yang meninggalkan B ada I3. Jadi ini, I1 min I3 sama dengan 0. Dan ini, coba, dicoba dulu. Dicoba dulu, ya? Silahkan. Masih-masih mencoba di berikutnya. Nanti kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Yang soalnya seperti ini. Coba, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Sudah dicoba hasilnya sesuai dengan ini? Kalau sudah ketemu VA dan VB-nya, silakan cari I1, I2, dan I3. Ini soalnya ditambahkan, determine VE, MPB, terus sama I yang masing-masing lewat di resistor. I yang lewat di masing-masing resistor. Berarti ada I1, I2, dan I3. Terima kasih. 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 Halo, untuk VA, VB, dan I1, sudah ketemu semua? VA sama VB-nya sudah ya, I1, I2, I3-nya tinggal masukin ke sini. Misalkan I1 berarti VA, ya ini, VA min VB per R1, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini dicari. Sekarang kita lanjut, ada pertanyaan nggak untuk yang ini udah? Jelas ya. Silahkan sekarang buat yang ini. Caranya sama, ya. Caranya yang sama, kalian tentukan nodenya, kalian tentukan referensinya, dan ini sudah saya tentukan I1, I2-nya, ya. Yang diminta adalah menentukan R. Ini VB-nya sudah diketahui 5V. Nah, kalau sudah kalian tentukan R, ini 5 ohm ya, sudah saya buat di sini. Kalian coba, dan tentukan I1, I2, I3-nya. Silahkan. Oke. Kalian coba, dan tentukan I1, I3-nya. Silahkan. 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 Sil Terima kasih. 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 VB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. VB. 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 Terima kasih. 1,5. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Nanti. Terima kasih. 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 min VB.